Kata pertama ataupun panggilan si dasar itu telah menyadari tentang adanya benih kebudahan ini Lalu dia menjalankan latihan ataupun bina diri ataupun perusahaan dan akhirnya dia mencapai kebudahan Dan itulah yang terjadi Sedangkan kita disebabkan ataupun diakibatkan oleh racun-racun yang ada di dalam diri kita Kita tidak menyadari benih kebudahan kita dan itulah sebabnya sampai hari ini kita masih ada di sini Oleh sebab itu maka di sini dikatakan sekali lagi Bila mana kita berupaya, bila mana kita melakukan daya upaya Maka potensial bagi kita untuk menjadi Buddha adalah berada di sana Ataupun kita memiliki potensi untuk menjadi Buddha Jadi barang siapa yang berusaha untuk menjadi Buddha, yang mau berdaya upaya Maka orang tersebut akan mempunyai potensi untuk menjadi Buddha Jadi oleh sebab itu, semuanya itu sangat tergantung kepada seberapa besar Seberapa besar kita berdaya upaya Seberapa besar kita berdaya upaya, tapi seberapa besar kita berusaha Jadi bila mana kita berusaha dengan benar Terutama kita saat ini yang memiliki tubuh manusia yang sangat berharga ini Oleh sebab itu, maka kita bisa menyebut manusia itu adalah sebagai suatu yang berharga Yang dalam istilah bahasa Tibetnya itulah Mir Rinpoche Jadi oleh sebab itu sebenarnya semua orang itu adalah Rinpoche Sesuatu yang berharga, jadi bisa menyebut Abraham Rinpoche Ya, David Rinpoche, Henry Rinpoche, semua boleh disebut Rinpoche Ya, karena semua orang itu sebenarnya ada Rinpoche Karena yang kita semua memiliki apa yang kita sebut sebagai benih kebudahan Benih kebudahan ditambah lagi dengan kita saat ini memiliki tubuh manusia yang berharga Jadi oleh sebab itu, maka akan sangat mendorong Ataupun kondisinya sangat baik sekali di mana kita berusaha untuk mencapai tujuan tersebut Ditambah lagi, ya sebenarnya setiap masing-masing daripada kita adalah merupakan anggota daripada salah satu lima keluarga Ya, yang mana mungkin saat ini kita masih belum tahu kita masuk ke dalam anggota keluarga yang mana Ya, jadi inilah yang akan kita diskusikan ataupun jelaskan lebih lanjut di sini Ini kita akan membicarakan tentang kelima keluarga tersebut yang kita maksudkan Jadi waktu kita berbicara tentang bagian ataupun kelompok daripada kelima keluarga itu Yang kita maksud di sini bukanlah seperti keluarga dari Magali, keluarga Magathilo atau keluarga Ko dan sebagainya Bukan, jadi di sini adalah merupakan tidak seperti keluarga itu yang kita maksud di sini Tetapi adalah yang kita maksud adalah daripada lima kelompok manusia dengan potensi daripada yang berbeda tersebut Yang satu adalah keluarga yang terputuskan ataupun yang hancur Yang kedua adalah yang tidak pasti ataupun penuh kebingungan Yang ketiga adalah dari keluarga Sawaka Yang keempat adalah dari keluarga Pak Cuka Buddha Yang kelima barulah keluarga Mahayana Jadi dari nanti dari sini kita bisa melihat sebenarnya keluarga kita itu termasuk keluarga yang mana Jadi mungkin saja saat ini kita mengatakan kita adalah dari keluarga Mahayana Tapi ya kenyataannya bisa jadi kita berupa ataupun merupakan bagian ataupun kelompok Termasuk di dalam kelompok keluarga yang terputuskan ataupun yang hancur itu Ataupun keluarga yang membingungkan ataupun yang kebingungan itu Ya tidak, tidak bingung itu Kenapa kita katakan ini adalah keluarga yang pertama itu Kenapa kita mengatakan keluarga yang terputuskan Karena untuk mencapai pencerahan ini Ya untuk mencapai pencerahan ini Mereka membutuhkan waktu yang sangat-sangat panjang sekali Jadi di sini akan menjelaskan bahwa Bagi siapa yang memiliki keenam sifat ataupun kualitas yang disebutkan berikut ini Maka orang tersebut secara otomatis dikelompokkan sebagai kelompok keluarga yang pertama Kelompok keluarga yang terputuskan ataupun keluarga yang hancur itu Apa keenam kualitas ataupun antara apa keenam masalah tersebut Yang pertama adalah Seseorang yang bila mana mendengarkan penjelasan seorang guru tentang casatnya dari alam samsara ini Tentang tidak baiknya alam samsara ini Ya pada saat seorang guru mengatakan bahwa alam samsara ini adalah merupakan alam penuh penderitaan Alam samsara ini adalah merupakan suatu tempat yang bukan suatu tempat yang sesuai untuk kita tempat tinggal Ataupun untuk kita lanjut untuk hidup terus Dan alam samsara ini bukanlah alam yang cocok untuk kita tinggalin dan sebagainya Dan mereka mengatakan tidak Alam samsara ini adalah merupakan alam yang sangat indah, sangat enak ditinggalin Dan bahkan mungkin saya dapat meningkatkan kenikmatan hidup saya dari hari ke hari Inilah kelompok yang pertama Kemudian pada saat seorang guru yang menjelaskan kualitas daripada para buddha dan para bodhisattwa Ataupun guru-guru besar lainnya Mereka dari kelompok yang pertama ini tidak akan pernah melihat adanya kekhususan Ataupun adanya sesuatu yang istimewa dalam kualitas itu Mereka mengatakan ya saya juga memiliki itu Dan saya juga memiliki kualitas demikian Jadi oleh sebab itu Orang yang dari keluarga yang pertama ini Adalah orang yang tidak akan pernah tergerakkan Ataupun tertentu dengan cerita ataupun penjelasan daripada Kualitas daripada buddha maupun kualitas daripada guru itu Yang ketiga adalah Orang ini tidak memiliki rasa malu terhadap diri sendiri dan orang lain Yang rasa malu terhadap diri sendiri Yang ketiga terhadap orang lain Dan rasa malu terhadap diri sendiri Yang keempat Jadi ini adalah sesuatu yang harus sebenarnya kita miliki Semua orang miliki Adanya suatu perasaan malu Supaya mencegah diri kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik Ataupun hal-hal yang jelek Jadi misalnya Contohnya Bila mana ada seseorang mempunyai perasaan malu terhadap diri orang lain Maka dengan adanya perasaan malu terhadap orang lain Hal ini bisa mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik Katakanlah Mencegah kita untuk melakukan perubatan-perubatan dosa misalnya